Halo guys, berikut adalah 11 drama Korea yang diperankan oleh Jung Sung Il, Haji Si Tampan di The Glory. So, check it out. The Glory Season 1 and Season 2 Sebuah drama tentang seorang wanita yang hidup untuk balas dendam mutlak terhadap para pembulinya ketika dia remaja yang menghancurkan hidupnya. Drama ini terdiri dari 2 season. Di sini Jung Sung Il berperang sebagai Ha Doyoung, suami dari Yeonjin. Dia adalah CEO konstruksi Jep Young dan dia merupakan pria yang misterius. Drama ini untuk season 1nya sudah tayang di bulan Desember di tahun 2022, sedangkan untuk season 2nya baru akan tayang di bulan Maret di tahun 2023. Jumlah episodenya 8 per season, dan untuk genre-nya ada thriller, drama, serta melodrama. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Song Hye Kyo, Rido Hyun, serta Kim Ji Yeon. Our Blues Kisah hidup yang penuh dengan pasang surut pada orang-orang yang tinggal dan bekerja di pulau Jeju yang sangat ramai. Di sini Jung Sung Il berperang sebagai Kim Tae Hun, suami dari Min Son Ah yang sangat sensitif dan akhirnya memutuskan cerai dengan istrinya. Serta Hak Asu jatuh kepadanya. Drama ini sudah tayang di bulan April di tahun 2022, jumlah episodenya 20. Untuk genre-nya ada romance, kehidupan, drama, serta melodrama. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Lee Byung Hun, Sin Min Ah, Kim Woo Bin, serta Han Ji Min. Moonshine Moonshine Drama ini menggambarkan cipta dan keinginan manusia selama periode hukum larangan alkohol yang paling ketat dalam sejarah Joseon. Di sini Jung Sung Il berperang sebagai Raja Lee Kang, ayah dari putra makota Lipiu. Drama ini sudah tayang di bulan Desember di tahun 2021, jumlah episodenya 16. Untuk genre-nya ada action, sejarah, komedi, serta romance. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Yoo Sung Ho, Lee Hyeri, Byung Woo Sook, serta Kang Min Ah. Bad and Crazy Sebuah drama pahlawan yang mengikuti kisah polisi berkelakuan buruk, yang mendapatkan kembali kemanusiaannya setelah bertemu dengan sosok gila yaitu Kang. Di sini Jung Sung Il bertahan sebagai Shin Joon Hyok atau Jong Yoon Ho, seorang pesikiater yang memanipulasi Soo Yeong sejak masa mudanya. Drama ini sudah tayang di bulan Desember di tahun 2021, jumlah episodenya 12. Untuk genre-nya ada action, thriller, misteri, serta komedi. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Lee Dong Wook, Lee Ha Jun, serta Kang Gi En. Times Times berkisah tentang seorang wanita yang hidup di tahun 2020, yang terhubung dengan seorang pria di tahun 2015 melalui telepon. Di sini Jung Sung Il berperan sebagai Kang Shin Wook, pembawa berita di WS yang juga bekerja dengan Soo Gee Tae. Drama ini sudah tayang di bulan Februari di tahun 2021, jumlah episodenya 12. Untuk genre-nya ada thriller, misteri, fantasi, serta politik. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Lee Seo Jin, serta Lee Joo Yeong. Berkeo Center Kisah seorang wanita karir yang setelah melahirkan, menuju ke pusat perawatan pasca persalinan untuk mendapatkan pelayanan pasca persalinan. Di sini Jung Sung Il berperan sebagai Lee Sun Wook, suami dari Cho Eun Jong yang merupakan pria mapan tapi cuek. Drama ini sudah tayang di bulan November di tahun 2020, jumlah episodenya 8. Untuk genre-nya ada komedi, kehidupan, drama, serta melodrama. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Um Ji Won, serta Park Ha Soon. Stranger 2 atau Secret Forest 2 Season kedua dari Secret Forest tentang seorang jaksa yang kehilangan emosinya menyelidiki rahasia kantor kejaksaan untuk melacak penjahat sebenarnya. Di sini Jung Sung Il berperan sebagai Direktur Park dari grup Hanzo dan dia merupakan orang kepercayaan dari Lee Yeon Ji. Drama ini sudah tayang di bulan Agustus di tahun 2020, jumlah episodenya 16. Untuk genre-nya ada thriller, misteri, hukum, serta drama. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Cho Sung Woo, serta Bae Duna. Woman of 9.9 Billion Woman of 9.9 Billion tentang seorang wanita yang menemukan uang 9,9 juta won di tangannya dan dia bertujuan untuk melawan dunia. Di sini Jung Sung Il berperan sebagai Bae Sung Ji, seorang yang menawarkan kerjasama dengan Jung Seon. Drama ini sudah tayang di bulan Desember di tahun 2019, jumlah episodenya 16. Untuk genre-nya ada thriller, misteri, dan drama. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Cho Yo Jo, Kim Kang Woo, Oh Nara, serta Lee Ji Hoon. The Running Meets Human Rights Menyikuti kisah penyelidik Komisi Promosi Hak Asasi Manusia, mereka berjuang untuk mereka yang hak asasinya dilanggar. Di sini Jung Sung Il berperan sebagai Jung Won Choo. Drama ini sudah tayang di bulan September di tahun 2019, jumlah episodenya 14. Untuk genre-nya ada misteri, hukum, serta drama. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Lee Won, serta Choi Kwi Hwa. Different Dreams Drama sejarah Milu yang berkisah tentang seorang ahli bedah Korea yang telah diadopsi dan dibesarkan oleh orang tua Jepang pada masa penjajahan Jepang. Dia menjadi mata-mata bagi pemerintah Korea. Di sini Jung Sung Il berperan sebagai Jin Soo. Dia merupakan orang Chong Bang. Drama ini sudah tayang di bulan Mei ini tahun 2019, jumlah episodenya 20. Untuk genre-nya ada action, sejarah, romance, serta medis. Di sini Jung Sung Il bermain dengan Lee Won, Yu Ji Tae, Im Joo Hwan, serta Nam Gyuri. Oke, itu tadi adalah drama-drama yang diperankan oleh Jung Sung Il. Sekian dari aku, and see you on the next content. Bye! Bye! Bye